What's up guys, welcome back to my channel Di video kali ini sesuai judul yang di atas Yaitu tadi Apple Worldwide Developers Conference Baruja Terjadi OWDC 2023, Bepan jam yang lalu Dan gue langsung take video ini Karena gue langsung mau ke main focus yang mau gue bahas Yaitu Macbook Error yang 15 inci Jadi stay tune dan pastiin kalian nonton sampe abis Thank you for clicking this video Don't forget to like, comment, and subscribe Glad to see you again guys I hope you always healthy mentally and physically And gue mau langsung aja bahas WDC yang tadi Ngebahas tentang Macbook Error yang 15 inci Yang expect gue sebenernya gak tinggi Karena belum pake chip M3 Cuman masih pake M2 chip lagi Sama kayak di line upnya yang 13,6 inci Dan kali ini 15,3 inci guys Chipnya M2 Pertama, ini kabar gembira Karena Apple baru aja ngumumin Dia baru produksi Produk baru yang baru rilis Macbook Error 15 inci Yang udah gue sebutin berkali-kali Kabar gembira buat kita yang Tidak ingin mempunyai Macbook Pro yang tebal Dan lagi dan lagi Macbook Pro itu pasti berat banget Dengan segala spek dan semua yang bisa digunain Dan kali ini ada Macbook Error 15 inci Jawaban untuk kita semua Untuk lebih happy dan gembira Karena apa Lebih tipis dan Desain semua tuh sama banget Plak-tip-plak deh Macbook Pro 14 dan 16 inci Dan sekarang ada di Macbook Error 15 inci Dengan segala fitur yang ada upgrade nih guys Yaitu pertama yang gue excited banget adalah Di Macbook Error 15 inci Sekarang speakernya ada 6 Which is itu sama kayak dipake di Macbook Pro 14 dan 16 inci Line up M1 Pro M1 Max M2 Pro M2 Max Dan kali ini ada di Macbook Error M2 Dan itu speakernya udah 6 Selain layarnya yang udah 15 inci Dia juga lebih terang lagi 500 nits dan 1 billion color Dan itu pasti lebih tajam lagi Walaupun mungkin 11-12 sama yang line up Macbook Pro Yang M2 Pro M2 Max Habis itu Lebih tipis Dan masih fanless Disini fanless Dia gak pake kipas Kayak di M1 M2 juga gak pake Dan kali ini 15 inci Dia tetep gak pake kipas guys Dan yang paling gue garis bawah adalah Dengan speakernya itu Dan keterangan Eh ya tingkat keterangan layarnya Juga makin tinggi Itu dua hal yang bikin gue excited Buat ngembas kali ini Semenjak Macbook udah pake Apple Silicon Yaitu chip buatan Apple sendiri Kita harus bisa beranjak ke depan Dan move on Untuk melupakan Intel Karena di Macbook Air yang 15 inci ini 12 kalinya Base Macbook yang Intel Gue sebenernya gak ngerendahin siapapun Yang masih punya Intel Oke-oke aja Cuman Intel tuh emang udah agak panas banget sih guys Jadi buat kerja di tahun-tahun sekarang Kayaknya udah Ngos-ngosan banget At least kalian bisa beli Second-nya M1 Macbook Air Atau beli yang baru juga Untuk bobotin sendiri Macbook Air yang 15 inci Lebih ringan dibanding Macbook Pro Macbook Pro ada 2 kilo Dan untuk Macbook Air 15 inci ini 1,4 kilo Itu Gue happy banget sih Karena jawaban dari keluhan gue Gue mantan pengguna Macbook Pro M1 Pro Itu berat banget dan tebel Dan kali ini Apple ngejawab semua kebutuhan Dengan lebih tipis Lebih ringan juga Cuman balik lagi kebutuhan kalian Kalo gue emang bukan anak yang coding Bukan anak yang edit Film 4K dan lain-lain Jadi Macbook Air tuh udah enough banget sih Buat Ngetik dokumen Skripsi Ngedit video Youtube Jadi pilihan buat Beli Macbook Air itu Tepat sih guys Buat mahasiswa Dan Buat pekerja yang Kelasnya menengah lah Gak yang berat-berat banget tugasnya Ya karena Macbook Air 15-inci pake chip Base-nya M2 Ya masih 8-core Dan 10-core Dan buat RAM-nya sendiri Dia maksimal di 24GB Dan kapasitas memori-nya Sampai 2TB Cuman pinternya Apple Pas kita pilih Seri di Macbook Air 15-inci yang maksimal Yang paling kuat Itu pasti nanti harganya Nggak arah ke Macbook Pro Yang line-up base-nya di M2 Pro Jadi kalian bakal dibikin bimbang Mau beli Macbook Air yang paling kuat Atau udah dapet Base-nya si Macbook Pro yang M2 Pro Jadi balik lagi ke Butuhan kalian Cuman kayaknya Nggak harus sampe 2TB sih guys Dan RAM-nya 8 dan 16GB Kayaknya udah cukup sih Abis itu Tadi ada rilis juga M2 Ultra Buat di Mac Studio Itu gue nggak akan bahas sih Dan kabar gembira lagi Di Mac OS Kalian kita ada game mode Dan itu sebenernya udah ada Bukan udah ada sih Kita bisa gunain Controller PlayStation 5 Or Xbox Ke device Macbook kita Dan sekarang ini lebih Dioptimalkan lagi Kita untuk bisa main game Dan kedepannya banyak developer Yang bakal bikin game Jadi buat line-up M2 Sampai M2 Ultra Mungkin M1 juga Semoga masih bisa guys Karena M2 cuma 1,4 kalinya M1 Jadi M1 masih Line-up keluarga Family M1 Sampai M1 Ultra M2 sampai M2 Ultra Udah bisa main game Dipastikan Di Macbook Tapi ya Pasti saran gue Jangan main game yang lama-lama sih Kayak 3 jam Sehari Atau 6 jam Karena sayang baterai juga Dan buat gue pribadi Line-up M1 Pro M1 Max Itu masih oke banget Selepas dari apa yang kita kejar Di dunia Peraman laptop ini Kayak M1 Pro M1 Max Kinerjanya masih oke banget Cuman emang Inovasi akan selalu ada M2 Pro M2 Max M2 Ultra Juga udah ada Dan balik lagi Ke budget Dan kebutuhan kita Masing-masing lagi Cuman saran gue Rembrand M1 Pro Juga masih buat 10 tahun ke depan lagi sih Soalnya Macbook Pro 2016 Masih ke bagian MacOS Ventura Intinya Macbook-Macbook Jalur pun Sebenernya masih bisa digunain Cuman ya Itu lagi Balik lagi Masih panas Eh agak panas Dan kalau rengan-rengan aja Mungkin oke sih guys Dan hal terakhir Yang paling gembira Dari semua Setelah Apple Ngerilis produk terbarunya Adalah Lineup bawahnya Dipotong harga Dan pastinya kan Turun harga Turun harga Dan Macbook Air Dan M2 Macbook Air M2 Yang 13,6 inci Pada turun harga sih guys Dan akhir kata Untuk video kali ini Gue cuman mau ingetin Kalo base Lineupnya M2 itu Cuman 1,4 kalinya Cip M1 Jadi Kalo kalian mikirin Performa yang lebih Kayak Mungkin dihitung Di atas kertas Gak akan ketara sih Cuman ya masih Oke-oke aja lah Dan 15 inci ini Adalah Yang bisa kita Tarik kesimpulan Dia speakernya Udah 6 Di generasi sebelumnya Di 13,6 Itu dia speakernya Cuman 3 Terus kedua Dia lebih tipis lagi Sekarang Ketiga Berat bobotnya Juga lebih ringan Pokoknya ini Pilihan yang tepat Untuk orang yang ingin Mengambil Macbook Pro 16 inci Atau 14 inci Cuman Pekerjaannya Gak untuk yang profesional Jadi Macbook Air 15 inci ini Pilihan yang sangat tepat Dan awal yang fresh juga Kita bosen sama 13 inci 13,6 Atau 14 Ini dibuat 15,3 Jadi kita akan Lebih puas Buat ngedit Buat liat video Liat gambar Dan lain-lain Dan resolusinya Ini juga udah ditinggin lagi 1 billion Sama 500 inits Lebih terakhir Dan lagi terakhir Gue mau bahas tentang budget Kalau kalian mau ambil Ukuran yang paling maksimal RAM dan Storage-nya di Macbook Air 15 inci Itu kayak Sayang sih guys Bukan Kayak agak rugi sih Mening Kansel Macbook Pro Yang 14 inci Di M2 Pro sekalian Jadi Sekian untuk video kali ini Thank you yang udah nonton Sampai detik ini Dukung gue terus Untuk bikin video Thank you for watching my video Don't forget to like Comment dan subscribe Gue aktif juga Ngebahas Apple product Di TikTok gue Namanya Abimra Sama Kalau IG Mungkin kalian mau liat Foto-foto gue Di Abim underscore A juga Tapi gue lebih aktif Di TikTok Kalian tanya apapun Lebih cepet gue jawab disana Dibanding kalian Comment di Youtube gue Cuman Makasih yang udah mampir ke Youtube gue Dan See you again guys Thank you for watching my video Bye bye Subscribe sih guys Dukung gue sampe Seribu Dadah